Apa tanggapan anda mengenai MRT atau mungkin anda punya pengalaman bagaimana naik tram di tempat lain silahkan hubungi kami di 021-5155-111 Di meja ini sudah ada sang habib ya sang incumbent ya Haji Ahmad Husin Alidrus S.H.M.H dari Dewan Perwakil Rakyat Daerah Provinsi D.K. Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga ada Pak Nirwono Yoga sang ahli tata kota kita jumpa lagi selamat malam Terima kasih Mas Durwono Baik saya langsung saja mungkin ke Habib ya Jadi kira-kira dari pandangan anda yang bisa mewakili seluruh masyarakat Jakarta yang tinggal dibutuhkan atau tidak bisa menjadi solusi MRT itu Kalau menurut saya dibutuhkan sangat penting sekali Tadi saya dari Kebun Siri ke sini 2 jam Dari Kebun Siri ke SEPD tinggal lurus saja Dua jam Padahal itu proyek MRT Dari Duku Atas ke Blok F Itu sangat mustahil Saya bingung sama Jokowi ini Yang baru dari kota Solo ke Jakarta Dia bingung sekali Memang di sisi lain ada kelebihan ada kekurangan Lusak kusuk-kusuk ketemu warga Oke Tapi ini yang MRT untuk umat di Jakarta semuanya Itu program pemerintah TKI Jakarta Jamannya Pak Suryadi Jamannya Pak Sutyoso yang tegas Jamannya Pak Foko yang engineering dari perkotaan Kenapa ujuk-ujuk ini Jokowi kok masih bingung Ini saya buat pertanyaan Apa dia emang beda kota Jakarta dengan kota Solo? Ini Jakarta ibu kota Kota Internasional Di Jakarta Kita sahabat bu telepon yang baru masuk Halo selamat malam Halo selamat malam Dengan Bapak Sirepa dari mana Pak? Dengan Yos di Cakung Pak Yos silahkan Pak Iya kalau saya Saya kira setuju ya Dengan Pak Jokowi ya Itu peradu evaluasi Saya kira apa yang disampaikan dari Pak DPRD ini Ya wajar saja Karena beliau ini kan Dari kelompok yang tidak mendukung Jokowi Jadi peraduan saya Saya sebagai orang yang waktu itu golput Tapi kalau saya pikir ini jangan sampai Oklum-oklum anggota Saya gak bilang yang bicara sekarang Yang mungkin tersebar ya Dimanapun Itu ingin mempermainkan ini sebagai proyek gitu loh Bisa jadi sarana korupsi baru Saya pikir perlu dievaluasi mateng-mateng Jangan asal ini Terisnya Pak Ini bisa utang-tanggung saran Rakyat yang tanggung ini Terima kasih Terima kasih Pak Yos Habib langsung silahkan Saya sebagai wakil rakyat Tidak mendukung Jokowi Tidak mensalahan Jokowi Saya sebagai wakil rakyat Saya melihat ke depan Teknologi Jakarta ini ibu kota Kita lihat Nangis saya Lihat Singapura India Saya lihat Itu sudah punya tiga trip MRT yang gembel yang miskin Di kolong-kolongnya Punya MRT tiga Masa kita gak punya seorang ibu kota Negara Kita ketinggalan nih Sama negara yang kecil-kecil Yang namanya Singapura Malaysia Kita kalah Dulu contohnya pendidikan Dulu kita lebih bagus Dari Malaysia Sekarang Apalagi ini yang namanya Transportas Sekali lagi yang dibilang Bapak itu Tidak 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 benar Karena saya pendukung Tidak ada Saya pakai rakyat Kalau itu untuk Masyarakat Jakarta Yang baik Supaya solusi tidak Macet Harus dibikinkan Harus dibuat Karena ini pemerintah pusat Juga ikut tanya Pagi presiden Sama presiden Tidak main-main Selamat tentu Kemasatan masyarakat Iya dong Supaya solusinya Tidak ada Siapa lagi Telefon yang baru masuk Halo selamat malam Halo selamat malam Ya dengan Bapak siapa Dari mana Pak Dari Jakarta Setelah minggu Itu saya sangat heran sekali Itu melihat wakil rakyat itu Kok tidak mempertimbangkan Beban rakyat Itu beban rakyat Yang menjadi ukurannya itu Adalah pajak Pajak setiap tahun naik Itu berarti itu beban rakyat Emangnya uang dari mana Itu wakil Wakil rakyat dari mana Itu Pakai otak dong Jadi wakil rakyat Baik Pak Rie Terima kasih Jadi yang dibilangkan Bapak Itu salah Oke Kita bahas nanti Pastinya ada Pro-nya Kenapa Itu banyak Pro-nya Karena Based on pro-nya Kebutuhan ya Masa pagi pendapatan yang baru masuk kali ini Halo selamat malam Ya saya Sri ya Dari Cangrang Berseri silahkan Berseri Saya Jelas-jelas Membela Pak Jokowi ya Pak Jokowi tuh Orangnya bersih Dan sangat memikirkan rakyat Sekarang seperti Bapak Hussein ini Kenapa Bapak gak suruh Pak Poke Aja dulu siang bangun MRT itu Kenapa Bapak kayak benci banget Sama Pak Jokowi Tidakkan Pak Jokowi itu Selalu memikirkan rakyat loh Apapun juga Kita harus pertimbangkan Masak-masak Itu kan yang merugin Nanti rakyat Terima kasih Ibu Sri Sudah kamu terima masukannya Langsung Saya jawab Saya tidak membenci Seorang Gubernur Yang namanya Jokowi Saya tetap pakai rakyat Jokowi itu hebat Saya sebagai Dua inkamen Dua periode itu Ya Yang zamannya Pak Sutioso Yang zamannya Pak Tidak berani MOU Kerjasama dengan KPK Saya luar biasa Angkat jempol Saya bagi wakil rakyat Itu Relokasi Restoran Halo selamat malam Dengan ibu siapa Dari mana Ibu Astri Bekasi Silahkan Bu Saya sarankan Kalau mengundang Dari anggota di PRT Yang semak dong Pak Yang menguasai masalah Kenapa Bu Ibu pikir gitu Kenapa Dia di PRT Sekarang Ibu dia minta ampun Masalahnya Asli Dulu itu Apa yang anggota dia Terima kasih Bu Silahkan di Ini lagi Saya curiga juga Semua itu Pro ke Jokowi juga Saya sudah bilang Saya ini Mendukung Programnya Jokowi Ya Dia berusak-usak Bagus Sekarang Dia masalah Transportasi Yang MRT Jerekurat Oke kita sampai dulu Telefon dimana masuk Halo selamat malam Halo selamat malam Dengan Bapak Siapa dari mana Pak Ada Irianto Jengkaring Silahkan Selanjut Gitu ya Pak Saya mau tanya itu Wakil rakyat Atau tikus rakyat sih Dengan sekian Langsung ke intinya Pak Irianto Langsung ke intinya Pak Irianto Baik Ya Langsung ke intinya Pak Irianto Ya itu Kenapa Sekian duit itu Sekian triliun Kok gak ditambah Ada aja Transjakarta Yang sudah ada Baik Mesti MRT Yang sekian triliun Aga mahal Ya perkanya Yang kita bahas tadi Sebelumnya ya Kenapa gak Dialakan Memang jalan pinjaman Berarti memang Belum ada Mungkin dana cemen Tapi Teranggap Mungkin Habib Terus Jakarta Jalan juga MRT Juga Jalan juga Cuma Saya Lihat tadi Bapak-bapak yang tadi Itu masih aja Dikiranya Saya ini Anti Jokowi Itu salah semua Itu rakyat Enggak mengerti Padahal MRT Untuk semua Masyarakat Jakarta Kalau mahal Disubsidi Ini cuma Harganya aja Ini yang Pengaruh Cuma untuk Planningnya Sudah bagus Waktu kita sudah habis Pak Nirwomo Terima kasih banyak Untuk waktu Jadang sharing pengalamannya Habib Husein Terima kasih banyak Syukron Jangan kapok kesini Kita ketemu lagi Terima kasih Husein Dan pemerintah Kita masih akan kembali lagi Dengan informasi Berikutnya Dari Macan Negara Karena itu Jangan kemana-mana Terima kasih Terima kasih